Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng kembali menggelar Lomba Balita Indonesia dan Penyuluh Kesehatan Sekabupaten Buleleng. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuh kembangkan bakat balita dan melatih keterampilan kader kesehatan yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Meningkatkan kemampuan dan keinginan ibu dalam rangka pemantauan tumbuh kembang balita dan keterampilan kader dalam memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menggelar kembali Lomba Balita Indonesia tingkat Kabupaten Buleleng. Kegiatan Lomba Balita Indonesia yang dibuka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Igusti Nyoman Ma Pramana yang ditandai dengan pelepasuan balon ke udara. Peserta berasal dari perwakilan masing-masing kecamatan sekabupaten Buleleng yang telah diseleksi oleh tim kabupaten. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat IGD Suratanaya mengungkapkan sasaran utama kegiatan ini adalah meningkatkan kesedaran ibu dan meningkatkan status gizi balita demi mengantisipasi stunting. Kepala Umum tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat melalui kedekatan penyuluh ini dalam keadaan dengan perdagangan stunting. Nah kita ketahui bahwa di Kabupaten Buleleng kita menjadi daerah laporan stunting. Jadi secara umum kita mengingatkan ada perubahan lah di dalam proses stunting ini. Di samping itu juga Lomba Balita ini juga tujuannya aranya sama juga. Bagaimana ibu dari Balita atau orang tua dari Balita itu ikut serta memantau perkembangan dan pertumbuhan Balita. Dalam sepatah tersebut dilaksanakan pula Lomba Penyuluh Kesehatan. Hal ini bertujuan meningkatkan keterampilan kader dalam memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan penyuluhan kesehatan diharapkan dapat membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat agar perilaku hidup sehat senantiasa diterapkan di lingkungannya. Stunting ini kan lebih banyak disebabkan oleh perilaku, disamping faktor ekonomi. Kita ketahui faktor ekonomi jelas itu karena bagaimana mungkin keluarga yang tidak berdaya secara ekonomi bisa menyiapkan jisinya. Tapi pada beberapa tempat ada juga justru masyarakat yang berkembang-kembang tinggi menghadap stuntingnya. Nah ini kan dibanjak kepada perilaku daripada dalam pola asuk itu. Kedua lomba ini sengaja digabungkan dan digaungkan oleh Dinas Kesehatan Buleleng sebagai sarana pembelajaran bagi kalangan masyarakat.